Ratusan rumah di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terendam banjir. Banjir yang sudah melanda sejak lima hari belakangan ini membuat warga masih belum meranjak dari kediamannya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Menurut anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bui Kiong, banjir yang paling parah di Kecamatan Tebas berada di desa Bukit Sigoler, di mana kedalaman air bisa mencapai kurang lebih 2 meter. Sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk para masyarakat kita khususnya. Saya berharap tetap menjaga keselamatan agar anak-anak kita terjaga, terpantau, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Banjir hari ini sudah kurang lebih 3-4 hari yang terjadi yang kita lihat yang begitu dalam, mudah-mudahan dalam apa hari ini tidak bisa cepat tersurut. Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bui Kiong, selaku anggota DPRD Kabupaten Sambas, yang hari ini telah memberikan sembako di desa Bukit Sigoler, terutama di Sumpulan Jauh, Suka Damai dan Suka Baru. Dari Sambas Zainuddin Pond TV memberitakan,